Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan materi saya sebelumnya yaitu pembelajaran online menggunakan google classroom pada materi sebelumnya telah saya bahas tentang bagaimana kita membuat kelas dan memasukkan siswa ke dalam kelas kita, pada materi kali ini saya akan meng-share yaitu bagaimana caranya kita membuat materi pelajaran dan memberi tugas pada siswa, jadi kita buka google classroomnya kita pilih kelas yang akan kita ajar adalah kelas 8A, disini sudah ada satu siswa sebagai contohnya terus kita lihat disini, disini ada tugas kelas, jadi ini kita klik terus disini kita klik buat untuk membuat materi pelajaran maupun tugas, ini ada dua cara, yang pertama kita membuat materi dulu baru membuat tugas, yang kedua kita membuat tugas bersama-sama materinya ya ini lebih cepat saya menggunakan cara yang kedua yaitu kita membuat tugas tugas disini, terus ini kita tulis judul tugasnya apa jadi misalnya tugas ini, ini saya buat sesuai dengan pertemuan tetap muka ya, jadi materi dan tugasnya materinya nanti disini, materi dan tugasnya itu kita sesuaikan dengan tetap muka pelajaran saya, jadi misalkan ini judulnya petunjuknya adalah membuat bubuk jahe begitu ya, ini tugasnya ini, lalu petunjuknya, petunjuk tugasnya ya, petunjuk tugasnya adalah kita ketik, nah ini petunjuknya, terus kita tambahkan materinya, materinya disini, disini saya punya dua materi yang satu berpap file yang ada di komputer saya, yang satu berpap file yang ada di komputer saya, yang satu berpap file. seberupa video yang ada di YouTube saya, kalau bapak ibu guru punya file yang ada di Google Drive, bisa disini ya, lewat Google Drive atau lewat link, alamat situs di internet, saya coba ini dari file di komputer saya, lalu pilih disini saya punya ini, lalu saya open, terus saya upload, jadi begini cara kita mengirim materinya terus ini satu ya, ini saya punya yang lain lagi, ini saya tambahkan dari YouTube saya, nah dari YouTube ini, terus linknya ini saya copy, ini YouTube saya saya kopikan disini, kita set, ini sudah ketemu, ini kita klik, lalu kita tambahkan, nah kalau sudah, kita perhatikan disini, ya, tugas ini adalah untuk disini, disini kelas 8A, terus semua siswa di kelas 8A, poinnya, nilainya 100 jika benar, lalu batas akhir mengumpulkan, batas akhir mengumpulkannya, kapan? silakan ya, silakan ya, mungkin tidak ada batas waktu atau ada, nanti silakan ditulis, ya, nah disini misalnya, misalkan terakhir ini, misalkan 31 Maret 2020, ya, waktunya, ini juga boleh ditulis seperti ini, ya, selesai, terus topiknya, nah ini, ini topiknya, ini kita buat, kita buat, kita buat topik, disini, nah misalkan pertemuan 1, misalnya, nah seperti ini, ya, terus, kalau sudah kita, ini, klik tugaskan ini, nah sudah terkirim, ya, jadi ini, topik saya sudah ada disini, pertemuan 1, materinya juga sudah ada disitu, ya, ini materinya, nah, terus, sekarang kita lihat, ya, di komputer siswa, atau di hp siswa, bagaimana kah tampilannya, nah, ini ya, ini adalah, dari hp siswa, ya, jadi ini kita refresh, ya, nah ini, disini sudah muncul, bahwasannya, sudah ada tugas dari guru, ya, itu membuat bubuk, bubuk jahe, jadi kalau, kalau kita lihat, nah ini, ya, nah ini, ini adalah perintahnya, ya, seperti tadi, ya, nah, bagaimana kah untuk siswa mengerjakan tugas, ya, nanti luar sini, namun materi ini akan saya bahas, pada materi berikutnya, nah, jadi begitu, Bapak, Ibu, Guru semua, cara kita membuat tugas dan materi, ya, pada Google Classroom, saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.